Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman youtube, selamat datang kembali ya di channel saya Pada kesempatan ini saya ingin sharing Gimana sih sebenarnya cara registrasi akun Atau daftar di DCP online Setelah kita itu menerima e-fin Jadi langkahnya seperti berikut ini Pertama ketikan aja DCP online di browsernya kawan-kawan Setelah itu klik DCP online ini Ditunggu sampai prosesnya berhasil masuk ke halaman DCP online Nah setelah tampil seperti ini Kita close aja yang ini Kemudian kita pilih Daftar disini Kita klik Nah disini kita diminta 3 poin Yaitu NPWP Kemudian e-fin Kemudian kode keamanan NPWP silahkan lihat nomornya itu di kartu NPWP nya sobat Sedangkan e-fin Silahkan melakukan aktifasi Lewat kantor pajak terdekat Ataupun biar Bisa via online gitu ya Kalau kode keamanan ya diisi sesuai yang ada disini Sekarang kita coba masukkan NPWP nya Kita masukkan lagi kode keamanan yang baru Semoga saja benar ya kita submit Nah disini akan muncul informasi datanya kita Mulai dari Apa namanya Nama Terus email Terus nomor handphone Nah kita diminta Sandi Kemudian konfirmasi kata Sandi Sama kode keamanan Kita coba isi ya Oke kita lihat dulu Pastikan datanya benar Kita isi Sandi Kita masukkan kode keamanan Nah setelah dirasa semuanya udah benar Kita submit Kemudian kita klik ok Nah sekarang kita lihat Emailnya kita Nah sekarang kita Menerima email Yang mana adalah Ada identitas pengguna Seperti ini Kemudian kita aktifkan akun ya Oke kemudian akun berhasil diaktifasi Nah sekarang kita bisa Coba ya Kita coba login Dengan memasukkan NPWP nya kita tadi Kita coba login Disini muncul informasinya kita Jadi disini udah ada Email Apa namanya NPWP ya Jadi NPWP yang 15 digit Sama NPWP dari NIK Jadi ada dua Artinya udah Bisa dipadankan gitu ya Bisa dipakai ini Atau bisa pakai NPWP ini Kemudian Emailnya udah ada Dan nomor teleponnya udah ada Kita bisa cek-cek ya Profil Kemudian bagian bayar Bagian lapor Bagian layanan Kita coba Profil Kita ingin lihat dulu ya Oke Nah disini Kalau kita ingin mengubah kata sandi Dan lain-lain Bisa ya Nah ini data utamanya Ada data lain Dan info Pacekan ya Kemudian kita lihat Di bagian bayar Nah kosong ya Kemudian bagian lapor Nah disini bagian lapor Ini nanti kita akan coba Melaporkan Di bagian sini ya E-Filling Kita tunggu Lihat arsipnya kita Nah disini belum pernah Kita lapor secara online Jadi nanti kita bisa Buat laporannya Seperti disini ya Buat SPT Berikut nanti akan kita coba Ulas ya Gimana cara buat SPTnya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati